Mau gak mau, entah Evo's Divine yang mati duluan di luar Kalo misalkan masih ada resource luol milik First Rider Mungkin aja Evo's Divine rata duluan And FN selamat, tapi dengan harga Bakal dimadukin lagi juga Darko dan Lozidu mulai terjatuh lagi Dekan Double Vector tentunya Koronis itu jadat indica Evo's Divine Mulai membara 4 kill berhasil diamankan tenda mulai dikuasai Ketentu Masih ada syarap yang masih bertahan Tapi kita lihat tim Seth masih berhubungan Masih ada syarap yang masih bertahan Berhasil melumpuhkan di arena yang menjadi key leader Bersementara di match ke 6 kali Evo's Divine bakal turun ke arah Oldhampton Gak mau nabrak tim dari Flash Karena mereka tau tadi ya tackle around Yang turun di arah Bayfront selalu nyamperin Dua orangnya masuk ke arah shrine Sedangkan dari FR turun di arah Ravenery Seth masih di the sub Sam9 Mehmet ini masih kurang lebih sama ya Ini kalau kita ngomongin KOG kenapa mereka bisa dapetin Buya di kalahari sebelum ya Bukan tanpa alasan Lu bisa lihat Di daerah Council Hall sampai confinement Itu benar-benar kosong Dan mereka dapetin dua lootingan dari kota tersebut Yang artinya Mereka udah siap banget untuk jadi third party Dimana mereka ngedenger ada fight yang terjadi Antara Evo's dan juga tim Flash Didatengin sama AAA dan akhirnya mereka ngikut juga Betul Oh misalkan mereka bergeraknya mungkin ke arah Bayfront ya Kali ini ternyata dari FR Ikal berhasil mencuri satu pemain dari tim Sam9 Tentunya kali ini yang masih belum juga dapet poin maksimal Dan Ravenery bakal dikuasai oleh FR Dimana emang FR sendiri nih Masih di puncak nih sama Seth Alvaheng Sky Masih berada di puncak Kalau kita lihat dari papan kelas main ke round kelima tadi ya Betul Dan kalau kita lihat kali ini satu poin eliminasi Bakal menjadi mental boost untuk seorang Ikal Tapi sayangnya EA di lain sisi juga mulai step up Dimana mereka berhasil dapetin poin eliminasi yang cukup banyak juga Di beberapa round terakhir Bahkan mereka hampir dapetin buya mereka Ketika mereka bermain di round Alpine Tapi di lain sisi Seorang Valky berhasil menumbangkan Yan Bin Tapi ada balasan dari seorang Bill Tapi yang gue lihat disini Atacal Round tuh gak ada perang Dia tuh ternyata Tapi ternyata kan si flashnya nyamper ke arah Bayfront Dimana ternyata dua pemain flash berhasil Dihabisi oleh pemain Atacal Round Satu orang bakal coba melarikan diri begitu saja Misalkan seorang Shin sendirian dari depan Bakal coba di-strafing dan juga di-drug Dia punya senjata Tapi ternyata Shin pun udah mulai sekarat Bakal coba untuk melarikan diri Dari kejaran jump guard Masih ada lock langsung diaktifkan dan dicari lagi Coba tutup counter bakal langsung di-strafing Dan langsung didapatkan oleh Shin Bahkan masih ada bonfire disana Atacal Round bakal coba terima terlebih dahulu Tapi dibantu aja oleh jump guard Yang pada akhirnya full kick matiannya ya gak sia-sia lah Enggak sia-sia dan tentunya disini Masih ada satu vending machine yang bisa dipakai Dan kalau lo liat seorang Beo berhasil menghidupkan tiga orang Langsung dan jump guard berhasil ditumbangkan Menggunakan salah satu skill tadi Yang udah kita liat seorang Buffalo sedikit kebingungan Kemana dia mau bergerak Karena dari sebelah kanan ada seorang prototype Setelah lagi Jodas Kalau dia benar-benar menyulitkan Untuk lawannya tiga poin eliminasi Untuk E-Arena Aduh ini Santa Catarina yang tak kali kuasanya lagi Masih ada sebuah krono yang diaktifkan Dan juga glow all di saat yang tepat Di mana pemain Hewie udah terjumpa Kali ini masih ada bonfire Baik dan ini usinya Berhasil menutup nyawa pemain dari Hewie kali ini K.O.G gak denger suaranya dari Oldhampton Mungkin mereka bisa bergerak ke arah Santa Catarina Karena kalau misalkan mereka ke bayfront Udah bahaya banget Banyak bangunan disana Ate Kaloran juga habis perang disana Jadi agak sedikit bahaya sebenernya Kalau misalkan K.O.G muternya not bayfront Lu bisa liat kan Gimana ceritanya itu K.O.G bisa benar-benar Dapetin poin eliminasi di early game Setelah mereka berhasil melakukan looting Di daerah konsil holon dan juga confinement Itu mereka punya resource yang banyak Mereka tinggal geser dikit ke daerah Befrontnya sampai akhirnya ketemu sama Salah satu tim yang hampir aja ditumbangin sama mereka Dan mereka bisa bergerak lagi ke strimes Iya tapi yang pertanyaannya sebenernya K.O.G mau main Superdicto gak? Karena kalau aku bilang dari sebelumnya Mereka tuh sampe liat gamenya kila satu pak Itu Sebenernya bisa Yang menjadi pertanyaan kayak Lu punya banyak resource Oke lah lu main holding Gak ada masalah gitu Cuman at least sampai di late game 4 poin eliminasi udah paling sedikit harusnya Bener kayak mereka tuh kayak save the best For the last aja gitu Kayak semua mereka lootingin Untuk di late game aja Iya gak sih? Tapi jangan sampe jadi lootingan orang lain Oh iya Karena abis itu udah looting banyak Abis itu mati di tengah jalan Pada akhirnya malah jadi kurir Pengantar barang Itu Dan kali ini pergerakan dari Evos Divine Sudah lebih progresif Dan mengganti sedikit skema mereka Yang biasa bermain langsung ke arah bayfront Mereka langsung bergerak menuju ke arah The Maze Yang artinya mereka bermain dari sisi kiri Peta Iya yang pada akhirnya ini gak defaultnya Evos Divine banget Yang harusnya dari tadi bisa mereka lakukan sih Apakah tapi Ini bakal menjawab Pertanyaan-pertanyaan tadi Misalkan Evos Divine sering disun juga Mereka gerak ke The Maze Berarti ketemunya sama Seth Alva Inc Yang masuk ke arah The Sub Ke arah Mamed Mereka laut bawah Kalau misalkan gak Iya kalau misalkan mereka gak ke ravenery ya Dari si Evos Divine nya ya Ini ketemunya sama Seth Yes tapi kali ini pergerakan sudah mulai terdeteksi seharusnya Dimana seorang Alvax berhasil menumbangkan X-Roy Mister Zero Five berhasil di takedown Tapi masih bisa diselamatkan oleh seorang Beyond Bakal langsung di end begitu saja Oleh seorang Alvax satu poin eliminasi pertama Berhasil didapatkan oleh seorang Alvax untuk Evos Divine Betul perjalanan yang cukup baik untuk sejauh ini juga tentunya Tapi ternyata di saat yang sama Masih dengan E-Arena dengan tahun kelinci nya Berhasil menghabisi pemain dari Hiwi Berarti kemungkinan masih di Santa Catarina ya Dari tim E-Arena nya Di sekitaran Santa Catarina harus ya Karena memang mereka tadi geraknya belum terlalu jauh juga gitu kan Oh di Stone Ridge Udah nyampe ke daerah Stone Ridge Ini ngejar ini sih Heavy yang tadi kan habis mati Mereka kan habis nge-revist biasanya ngambil di ujung Ini bagus banget Dari seorang Orgus dulu liat pergerakannya juga langsung tau Posisi musuhnya ada dimana Game Sense nya juga terlihat sangat jelas Dan pada akhirnya seorang Limit Berhasil menumbangkan Tom X-T Di daerah selatan map 7 poin eliminasi Nyisirin semua pinggir map dulu Karena biasanya tim-tim yang abis kalah perang di early Mereka abis nge-revive Langsung ke pinggir Buat nge-looting lagi Atau mungkin ya kayak nyisirin zona aja Atau ada juga yang mainnya emang holding aja di daerah selatan Iya karena kalau misalkan mereka mau maksa pun tim-tim yang di tengah tuh udah kuat gitu Jadi kayak bahaya Bahaya Dan untuk di meta yang sekarang menurut gua kalau lu mau langsung main ke tengah tanpa preparation juga sama aja kayak bunuh diri gitu Iya bener Kalau lu perhatiin untuk beberapa tim yang punya behavior untuk bermain di tengah dari zona selanjutnya pasti mereka make sure tempat mereka punya resource yang cukup banyak Let's say daerah pick berhasil di kuasain sama EVOS Phoenix dan ketika mereka keluar dari pick atau mereka harus stay di daerah pick mereka udah punya medkit yang lebih dari cukup Mereka punya senjata yang udah lumayan bagus dan itu udah ngebuat mereka sampai ke mid game udah cukup siat Betul betul Cuman nih tadi gua perhatiin ya dimana SES ini kayaknya gak ke arah memet ya berarti dia gak ngelakuin hal yang sama dua kali meskipun mereka turun di desap Mereka gak ke memet lagi karena tadi udah ada preparation dari SEM9 yang tadinya mereka dibegal di memet mereka yang naik duluan Kalau misalkan SES ke arah memet lagi mereka abis sama SEM9 Iya itu yang menjadi Gak ketebak jadinya Gak ketebak pada akhir edan dari IFRS sendiri yang udah melakukan satu upaya securing Kompon di sekitar refinery mereka masih gak mendeteksi adanya pergerakan agresif ke arah mereka Iya nih Karena gini ya SES itu punya gameplay kayak daya magnet kalau mereka lagi di refinery Kalau misalkan lagi jaga kiri sama kanan musuhnya ada di kanan yang kirinya langsung deket ke yang kanan juga Oh jadi kayak nyamperin Iya selalu kayak gitu Dan kalau kita lihat kali ini artinya gak ada tim yang langsung bener-bener mau ketengah dari zona selanjutnya Han Iya kecuali nih mungkin Atau bermain alat pinggir Betul karena ini FR memang dari tadi dia turun di refinery mereka belum bergerak dan karena masih zona juga Jadi scouting aja Iya Di sekitarnya dilihatin dulu juga Mungkin tim-tim yang di pinggir nih yang agak sulit untuk bergerak gitu ya Agak ngeri-ngeri Ngeri-ngeri sedap gitu Ini ATK RON juga udah mati 3 tapi udah dari 5 lagi Kalau misalkan dilihat dari lootingannya juga udah cukup baik gitu Mereka juga bakal main di pinggir dan mereka udah tau Ravener itu biasanya di zona-zona segini udah ada orang Maka mereka juga gak mau gerak asal-asal Aduh ada satu notification yang baru aja ke pop-out dimana seorang Sam 13 berhasil di take down oleh seorang Vyugat Tapi masih belum berhasil untuk ditumbangkan seorang gedai kali ini Grenader Dari 6 berhasil ditumbangkan tapi protesai Itu akan menjadi orang paling depan untuk mengajar seorang Vyugat yang udah cukup sekarat Satu orangnya sudah berhasil ditumbangkan dari jauh ada satu cover Tapi Jojo berhasil menunjukkan kelasnya sebagai salah satu sniper yang harus diberhitungkan di dunia Dua lawan 4 kondisinya Satu orang Limp mulai turun Tapi itu orang gede yang cukup menyentuh Harus untuk bagi salah dua tukar dua lihan Masih ada syarap yang masih bertahan Tapi kita lihat tim set masih berhasil Kronis yang kredisi bukan juga jam Cetakan shot gun masih berdikoncah Seselvali berhasil melumpuhkan di arena yang menjadi key leader sementara di match ke-6 kali ini Skyla Tapi gak berhenti sampai disitu aja K.O.G yang baru mendengar adanya peperangan Bakal coba join to fight line kali ini Seorang Ray bakal coba untuk menyelamatkan diri Sementara sebarat berhasil di take down kali ini lihan Waduh kita lihat K.O.G napaknya bakal sabu bersih darah pikir terlebih dahulu Satu orang bara langsung diulangi saja Masih ada gede yang bakal langsung habis Kita punya dengan 1887 milisro GLX 7-7 Tapi tadi ada pilihan yang mantap Mobil yang dibawa sama tim E-Arena Dibawa kabur sawah Ces buat menyelamatkan diri Nice choice Pilihan bagus tentunya Pilihan yang bagus Dan kalau lu lihat selalu ada exit plan dari temen-temen Ces Alvaing Soren Jojo coba cover dari belakang Dan kalau udah bener-bener gak kondisi Jojo pasti bakal langsung lari Iya tapi ini terima kasih E-Arena sih Kalau gak ada E-Arena mobil itu gak ada bro Iya dan yang paling penting adalah E-Arena nya ke shut down Bener Mereka udah punya 7 poin eliminasi Bener Kalau mereka berhasil nge-pick off 3 orang lagi Artinya mereka dapet 10 poin kill Bakal berat banget Tapi kita bakal lihat kali ini Expand udah melebar temu dengan Sam 9 Yang udah set up di arah Mehmet Dimana Cobra pun sudah berhasil dijatuhkan Axel menyiapkan satu buah Barretanya mencari perfect angle future lebih dahulu Bergeser ke sebelah kiri melebarkan save Tapi zona nampaknya udah makin sakit Ini gue rasa bisa ke arah komen post Karena ada E-Force Phoenix disana Tapi ternyata tidak The Sub bakal menjadi milik tim Ces Alvaing Kita lihat ada E-Force Divine juga bergerak masuk Dengan kampung seadanya Cuman kalau misalnya ngomongin The Sub Dari arah Rivenrix ini The Sub nya high ground banget pak The Sub nya high ground banget iya Tapi kondisinya juga gak cukup aman Kalau lu lihat di sebelah kanan Itu bakal ada rotasi yang dilakukan oleh E-Force Divine menuju ke arah sana Dari daerah selatan Itu bisa jadi KOG juga scouting ke arah sana Dari utaranya ada E-Force Phoenix Wah ini berbahaya nampaknya Berbahaya Dan KOG gak mau nge-let go kesempatan yang mereka milikin Untuk numbangin Ces Alvaing Seorang jojo sudah berhasil di takedown oleh Osaka 77 Karena meskipun Ces udah nguasain dia punya zona Mereka gak punya lootingan Abis mati di-revive ke arah The Sub Tanpa lootingan apapun Palingan placement point yang bisa mereka amanin Kalau misalkan gak juga mungkin ada dead box gitu kan Yang bisa mereka ambil senjatanya gitu Tapi kan kayaknya bakal dikit banget lootingannya Bakal dikit banget Dan kali ini bakal berpaling ke arah refiner Rilyan Betul kita lihat Sousa udah mulai setup juga Dimana glue wall juga udah dipasang Ada tackle around disana Tapi adalah satu buah launchpad untuk melakukan pelarian diri Karena refinerinya udah gak bakal dapet zona Cuman ini sedikit gacha ya Kalau misalkan mereka turun Ada E-Force Define Ini feeling gue E-Force Define mungkin yang di depan mereka Langsung di setup tapi ternyata heavy Skyla Oh ternyata mereka berhasil langsung Untuk berada di depannya Tapi dari belakang udah ada hujan peluru Yang mulai dirasakan heavy Menjadi salah satu lawan yang mereka tuju terlebih dahulu Ada SES juga di belakang mereka Masih ada looting juga yang udah mulai maju Tapi sejata jarak jauh yang dipakai ternyata FR masih cukup kuat untuk pertarungan jarak Dekat melawan Vietnam kali ini Ivo Sivai juga bakal masuk Ikut campur jadi orang ketiga tadi Kali ini malah menjadi adu domba acara Indonesia Ivo Sivai juga bakal bertemu juga Abax Mulai masuk karena pertahanan dari tim First Rider Sand Shockwave dimuang juga ternyata tendas makin cepat Tapi pelontar juga di tangan Bakal diledakan masih bisa bertahan Dibuka lagi semua flash freeze Bio menyapkan granat lagi kalau mising kredit Hingga tak bisa ditutup lagi Jalan untuk masuknya Abax Membuka one fire dulu 05 Bakal coba setup lagi di belakang juga Masih ada tim flash yang bakal masuk ke arah sini Atau kalau orang juga dengar FR ini gak bisa kemana-mana Skyla Ada Ivo Sivai juga yang bakal join to fight Kali ini seorang deo berhasil mendapatkan Ashura juga Moshi berhasil menubahkan dua orang sekaligus Menggunakan double baretanya Dan Sam 9 berhasil ditubahkan oleh Teman-teman dari nikma Galaxilion Waduh flame flash juga lagi perang lagi Udah kena tembakan dari jarak jauh hujan Dari tim Evos Phoenix ternyata kali ini Tapi FR akhirnya selamat gitu ya Tapi gak juga karena bakal disergap sama Evos Divine Ini mau gak mau entah Evos Divine yang mati duluan di luar Kau misalkan masih ada resource luol milik First Rider Mungkin aja Evos Divine rata duluan Dan FR selamat Bakal dibandingin lagi juga Darko dan Nautido mulai terjatuh lagi Dekan Double Vector tentunya Koronis 9 dan Ical Evos Divine Mulai membarang 4 kill berhasil diamankan Tenda mulai dikuasai juga tentunya Dua macan bertemu kali ini Kita lihat Abax punya pakai satu buah glow untuk pertahanan diri Di luar sana juga masih ada FR Ical yang masih selamat Satu buah 14 Ditembakan juga ke arah belakang Masih ada King of Glory juga tentunya Kali ini Ical pun mencoba langsung survive Tapi tim Flash berhasil dieliminasi Ical gak bisa bertahan lagi Tinggal 7 tim kali ini Skyla Iya tapi kita belum melihat pertarungan yang terjadi Antara Evos Divine dan juga Evos Phoenix Kali ini sudah mulai memanas Kedua tim gak mau melet go Satu sama lain Mereka bakal dibutuh motot Dan kali ini Vincent 05 Sudah mulai memberikan firingnya terhadap seorang Juna disana Get high bakal dibutuh kabur Dan bakal coba untuk menyelamatkan placement poinnya Dari gengawan sang macan putih Dari Indonesia Kali ini menyisakan seorang Juna Ajalian Betul Zona kelima bakal masuk sebentar lagi Tengah orang masih ada di belakang Ini juga menembakkan peluru jenis Orang bisa kosong lima dengan rosanya Tapi ternyata kali ini masih ada Kogetikun Membengkan semua high ground Yang cukup luas vision Dan membuat Evos Divine sulit untuk masuk Nikma Galaxy di atas Sudah membara juga api Mulai panas sulit untuk dipanamkan Evos Phoenix bakal masuk Panas-panas Baju lagi dengan Bangsa Dan ini berhasil menembakkan Supaya 6-6-6-5 Dari pas kembali Tapi ya teka beragukan pokoknya lah Kita lihat di bala galaksi Mulai bertahan di balik kontainer Masih ada One Fire juga di LTD kali ini Dan gak ada informasi kali Terhalang itu buat Blue Wall sekali lah Ya dan kali ini Moshi juga bakal lebih aktif lagi Karena depan Caramel sudah mulai terlihat Moshi Dan juga kanan yang coba mengeluarkan baretanya Tapi dua temannya sudah mulai terbinko Karena Yes Caramel menyusul Mengisahkan seorang Dew Dan kali ini LTD dan juga Game High Akan coba melakukan reviving terlebih dahulu Waduh revive-nya bagus banget Karena yang kesisa sendirian Dew Dew ini dari tadi selalu ke onplay ya Ampun Set half flying terbegal di belakang Karena tackle around Yang masih ada di belakang Dan ternyata E-Boss Phoenix Masih bisa mengamankan kill yang ke-8 Dan zona sudah di depan mata Sementara itu KOG Yang lagi mengalangnya tackle around Yang mulai masuk Hashtag yang jadi defense Kali ini E-Boss Defense pun gak selamat Karena zona umum sakit lagi Jamgat Dengan Bison yang gak bisa bertahan Dan Volki banget coba untuk basuh lagi Karena zona ini ternyata Karena ini Volki itu udah mulai dipanteng lagi Oleh tim KOG Masih bisa dapat menungguin kill juga ternyata Zona udah gak akan tolong lagi Tinggal dua tim E-Boss Phoenix tinggal nyayur aja dari arah belakang Membuat KOG harus tersungkur Mundur Langsung dihujani peluru juga Membagi tugas dengan rata Dan E-Boss Phoenix Sampaknya sangat panas sekali nih Osaka pun mulai dihajar lagi Bertahan melebarkan sayap di sebelah sini Dengan grapple gun Tapi Osaka Dan juga naik ke YouTube Udah kabak habis Selamat lagi gue rasa Karena sniper Sang Moshi Berhasil menghabiskan Berlanggin dari King of Game E-Boss Phoenix Buya Lagi Lagi E-Boss Phoenix Buya yang ketiga berhasil Didapatkan oleh E-Boss Phoenix Pada hari ini Mengawali dua game Dengan kurang baik Tapi